Intro Prabowo pasti keringat dingin Membaca cuitan Mahfud MD Intro Prabowo mungkin bisa berbidato satu harian tanpa teks Prabowo mungkin bisa berbicara banyak hal tentang Indonesia bubar, punah, dan lain segala macamnya Tetapi dia tidak bisa banyak bicara soal bagaimana mengelola negara dengan benar Itulah sebabnya dia tidak pernah menjelaskan selama sekian tahun tentang pengelolaan negara yang tepat Dia hanya mengeluh rakyat susah Dia hanya mengeluh soal utang Senjata utama yang tidak ampuh Dia hanya mengeluh soal ini itu sambil menyebar waks ke sana kemari untuk menakut-nakuti rakyat Dia tidak bicara banyak soal pengelolaan negara karena justru itulah kelemahan utamanya Dia tidak paham tentang pengelolaan negara dengan baik Dia sendiri masih bingung soal itu Jangankan pengelolaan sebesar negara Pengelolaan sebesar kota pun dia tidak paham Sebab dia memang tidak punya pengalaman dalam bidang birokrasi Bahkan sekesil desa sekalipun Pengalaman inilah yang dikatakan rekam jejak Inilah kelemahan Prabowo paling besar Dia tidak pernah tahu bagaimana mengelola negara Dia tidak paham sedikit pun Tidak jarang dia sangat terlihat ingin menabrak regulasi Hanya karena menganggap itu sebagai tidak benar Nah maka kalau Prabowo membaca cuitan Mahfud MD Dia akan keringat dingin Karena dalam cuitan Mahfud MD jelas mengatakan bahwa Visi, misi, semua calak yang ada pasti mulia nilainya Tidak ada satupun calak yang menginginkan negara ini hancur Karena semua visi, misi baik Maka harus ada pembeda yang lebih baik Agar calak tersebut pantas dipilih Apa itu? Mahfud MD mengatakan pembeda dari segala visi, misi yang baik itu adalah rekam jejak Jadi kalau calak-calak dengan visi, misi yang baik-baik semua Maka lihatlah rekam jejak si calak tersebut Apakah dia pantas dipilih Rekam jejak ini banyak Ada jejak prestasi calak tersebut Ada juga rekam jejak keburukannya Ada juga rekam jejak mengenai sejarah pendidikan, pengalaman politik dan pengalaman berkarya Dan lain sebagainya Intinya kalau berbicara soal rekam jejak berarti menengok kembali ke masa lalu si calak Yang terberat itu bukan rekam jejak prestasi Melainkan rekam jejak kelam masa lalu dan pengalaman pada bidang yang tepat Saking bahayanya, calak mantan koruptor sempat hampir dilarang nyalak Kalau sudah ada rekam jejak kelam si calak, maka itu yang perlu dihindari Kalaupun prestasinya cemerlang, kalau ada rekam jejak kelam pasti tetap saja dia punya beban Itulah betapa menakutkannya rekam jejak kelam seseorang politisi Para celak dan para calon pemimpin yang berlagak dalam pemilu mengemukakan Visi misi yang semua adalah mulia Tapi tidak ada calon yang mengatakan akan menghancurkan Indonesia atau mencelakakan rakyatnya Maka itu tidak cukup percaya kepada narasi visi Tapi lihatlah track record ataupun rekam jejaknya Kemudian pilihlah Loh bro, calak yang dibahas Mahfud MD Kenapa para bawah yang keringat dingin? Pertanyaan bagus Sekarang coba siapa yang nge-tweet Mahfud MD itu bukan orang sembarang orang Pengagumnya bukan sedikit tapi banyak Berapa jumlah pastinya silahkan tanyakan sendiri Mahfud MD ini belum mendeklarasikan mau mendukung siapa pada Pilpres Jokowi atau Prabowo Walaupun terlihat dekat dengan Jokowi dan Ma'ruf Amin Sebenarnya dia masih sangat diharapkan berlabuh ke Prabowo Seperti pada Pilpres 2014 lalu Karena itulah ceritanya masih menghantam ke sana kemarin Ketika dia menyinggung soal rekam jejak calak Bisa dipastikan orang akan menafsirkan berbeda Tidak perlu menafsir pun Sebenarnya secara tidak langsung Tetap telak akan menghantam Prabowo dengan sendirinya Mahfud MD tidak perlu menyebut nama Prabowo pun Entah karena alam bawah sadarnya Entah karena sudah jadi kesadaran kolektif rakyat Indonesia Bahwa Prabowo tidak punya rekam jejak di bidokrasi Dan punya rekam jejak kelam Sehingga punya beban berat Sudah mengenal dengan sendirinya Ada dua indikator yang tidak pasti sebagai seri-serinya Yang pertama adalah like and retweet Tweetan itu banyak Itu artinya tweetan Mahfud MD itu dipahami Para pendukung Jogowi sebagai sinyal Akan menghantam Prabowo tepat pada jantung Pertahanannya Karena tidak mungkin pendukung Prabowo Menyukai dan membagikan tweetan Mahfud MD Yang nyata-nyata akan menyasar tunjungannya Itu logika sederhananya loh Kedua Kampert-kampert rame nyenyir dan nyerang Mahfud MD Itu artinya tweetan Mahfud MD itu Serasa menyakitkan di hati para pendukung Prabowo Maka mereka mau menandingi sini Dan tidak langsung Mahfud MD itu Nyenyiran yang menyerang Jogowi dan Mahfud MD sendiri Nah itu perasaanmu saja bang Paling juga Mahfud MD tidak bermaksud menyerang Atau menyindir Prabowo Ya memang tidak bermaksud Lagi yang tidak penting bermaksud ataupun tidak Yang jelas tweetan Mahfud MD itu terasa nyeri di dada Prabowo Nyerinya sampai ke ulu hati sih Nanggung kalau hanya sampai ke jantung Hahaha Salam dari Rakyat Jelata Demikian diterus oleh Mora Sifu Dan terima kasih Nyerinya di diterus oleh Mora Sifu Hase Dekoyak semuanya yuk Yang disana Cuma disana 2019 saatnya kita ganti presiden Dari yang lama ganti yang baru Dari Jokowi ke Jokowi dodok Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu gosi Bapak Jokowi tetap sih Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu gosi Bapak Jokowi tetap sih Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Bapak Jokowi tetap jadi pemenang Lanjutkan terus panik Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Mau disebar seribu gosi Bapak Jokowi tetap sih Asik asik Orangnya santun dan rendah hati Setulus hati membangun negeri Dengan berani dia berantas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang nyinyil tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negara ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Orangnya santun dan rendah hati Setulus hati membangun negeri Dengan berani dia berantas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang nyinyil tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Terima kasih kerana menonton!